Tidak ada tempat lagi di papan visi. Michael dan Candice sudah memiliki semuanya. Sayang, kita butuh punya anak dengan segera. Hei, itu ide yang bagus. Hidup akan berbeda kalau punya anak. Dan untuk mewujudkan keinginan itu secepatnya, ayo kita langsung ke panti asuhan. Stella kebetulan sedang ada di sini. Dia memang sudah sangat lama menunggu kehadiran orang tua. Michael, dia itu terlihat menyenangkan. Ya kan? Terserah kau saja, sayang. Baiklah, kita akan bawa Stella. Hore, Stella punya orang tua sekarang. Dan mereka sangat kaya. Stella, kau akan tinggal di sini. Wow, ini gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Ini lebih dari yang pernah Stella impikan. Ayo kita keliling rumah baru ini. Di sini benar-benar indah. Kau bisa langsung tahu kalau VIP kaya yang tinggal di sini. Di mana kamarku? Kau akan hidup sangat tinggi di bawah awan. Stella, kita perlu naik lift untuk ke kamar. Tidak mau. Lift itu tidak seru. Aku mau naik tangga saja. Boleh kan? Terserah kau saja, sayang. Orang tuaku sangat keren. Dan juga baik hati. Ibu dan ayah lebih suka menggunakan lift. Tapi Stella adalah juara lari. Masalahnya gedung pencakar langit ini punya banyak lantai. Ini bukan tugas yang mudah. Ibu dan ayah sekarang sudah tiba. Tidak bisa menyaingi kecepatan lift. Stella harus mempercepat langkahnya. Kamarnya harusnya sudah dekat. Stella bisa merasakannya. Ibu dan ayah ada acara minum tes sesuai jadwal. Michael, di mana Stella? Candice, Stella pasti segera sampai. Kehabisan energi. Dan masih belum ada tanda-tanda kamar anak. Di mana mereka sembunyikan? Ibu dan ayah sekarang sedang berolahraga. Ini sangat buruk. Aku harusnya membawa pentak. Candice, apa Stella sudah muncul? Belum. Dia mungkin masih dalam perjalanan. Apakah gedung ini ada ujungnya? Kau harus bisa memaksakan diri dan juga terus maju. Sudah waktunya tidur dan anak itu masih belum datang juga. Kau harus bisa bersabar. Tapi Stella akan tiba saat pagi hari. Dia akan mencapai puncak. Gadis yang malam. Michael, kita harus membawa Stella ke kamarnya. Ini lebih baik. Lain kali, naik lift saja ya. Jangan naik tangga. Kamar mandi orang kaya benar-benar sebuah museum. Semuanya di sini berkilauan dengan emas. Stella bahkan punya mahkota pribadi sekarang. Ini tampak bagus. Apa ini? Seperti remote control. Kenapa ada di kamar mandi? Oh, ini gunanya. Aku tidak butuh sikat gigi. Matikan. Tidak ada salahnya untuk mencuci muka. Bagaimana menyalakan keran di sini? Oh, ya ampun. Lewatkan saja yang ini. Tapi mandi air hangat adalah ide bagus. Kurasa gelembungnya terlalu banyak. Matikan sekarang. Ada apa, sayang? Ibu, gelembungnya sudah keterlaluan, Bu. Kita akan perbaiki, sayang. Dan mukamu juga agak kotor. Ibu akan memberitahu Stella cara menggunakan remote control dengan benar. Terima kasih, Ibu. Orang kaya hanya akan makan di restoran yang mahal saja. Hebat. Minuman sudah disajikan. Ini salahku. Tidak tahu sopan santun. Stella, ini bukan minuman. Ini air lemon untuk cuci tangan. Celupkan jarimu ke dalam air dan langsung bersih. Itulah akhir pelajaran etika. Makan malam disajikan. Bagaimana cara memakannya? Aku tidak tahu cara memakai sumpit. Aku makan pakai tangan saja. Benar sekali. Ini lebih nyaman. Terkadang kau bisa melupakan aturan tentang etika. Biarkan yang lain tertawa. Tapi ayah akan menangani ini. Kau tahu yang harus dilakukan, sobat? Tentu saja, Tuan. Maafkan kami, Nyonya. Kami sedang menawarkan peralatan lain di restoran ini. Aturan etika sudah lama ketinggalan zaman. Lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang Stella mempunyai banyak mainan. Akan ada lebih banyak lagi. Orang tuanya punya hadiah untuknya. Stella, ini adalah robot Abby. Mainan barumu. Tekan tombolnya. Wow. Mekanika Abby bisa bergerak. Kami harus pergi, Stella. Bersenang-senanglah. Lihat apa yang bisa dilakukan, Abby. Bagaimana kalau kita bermain? Ini robot yang penurut. Tapi mesin tidak tahu caranya bermain. Baiklah. Bagaimana dengan camilan? Aku tahu. Kau tidak makan makanan asli. Aku saja yang makan. Ups. Jatuh. Mulai sekarang, Abby mengambil alih tugas bersih-bersih. Seorang anak kecil tidak boleh memaksakan diri. Membantu robot bahkan mengerjakan PR. Abby akan menyelesaikan rumus apapun. Dan kalau perlu, membaca buku. Tapi itu membosankan. Tidak ada lagi yang bisa Stella lakukan. Aku harus mengalihkan perhatian robot itu. Lindungi dirimu, Abby. Tapi mesin tidak suka dengan air. Stella benar-benar lupa tentang hal itu. Oh tidak. Abby jadi rusak. Apa yang harus dilakukan dengan mainan rusak? Sembunyikan saja di bawah tempat tidur. Hari ini Michael sedang sibuk bekerja. Sebaiknya dia tidak diganggu. Tapi anak itu butuh ayahnya dengan segera. Lihat yang aku gambar. Terima kasih, Stella. Memang saat ini ayah sedang memerlukan kertas. Ayah tidak memperhatikan apapun di sini. Stella, pergilah jalan-jalan. Oke, jangan ganggu ayah ya. Atau mungkin ibu mau bermain? Ibu, lihat apa yang aku bawa. Oh iya, ini cantik sekali, sayang. Ibu juga tidak punya waktu. Ibu, itu boneka beruangku. Ini gagal juga. Sulit bisa terhubung dengan orang tua kaya. Stella, kau mau pergi ke mana? Michael, kurasa kita membuatnya kesal. Gadis yang malang. Saatnya mencari hobi keluarga. Aku punya ide. Ayo melukis. Bukan di atas kanvas, tapi di atas uang kertas yang besar. Ini jauh lebih menarik. Dan ayah punya kejutan lainnya. Ini untukmu, Stella. Apa kau suka? Tentu saja suka. Ini boneka beruang terbaik yang pernah ada. Belanja dengan orang tua kaya benar-benar sebuah petualangan. Kau bisa memilih apapun yang kau mau, Stella. Bukan yang itu. Orang kaya tidak minum itu. Kita hanya beli barang-barang kelas atas. Ibu dan ayah tahu banyak tentang belanja mewah. Stella di sisi lain, dia baru belajar. Apakah benda ini untuk orang-orang kaya? Tapi yang terbaik justru di rak paling atas. Boneka bayi yang lucu. Stella sangat ingin bisa memilikinya. Ibu, aku mau mainan itu. Aku mohon. Kelihatannya ini tidak bagus. Tapi ini adalah permintaan anaknya. Dan sekarang saatnya untuk kekasir. Tapi ini boneka dengan jebakan. Sayang, lakukan sesuatu. Ini adalah kesalahan. Kami tidak punya anak miskin. Cepat pulang. Agar tidak ada yang melihat hal memalukan ini. Selamat malam, Stella. Ibu sangat menyayangimu. Semoga kau mendapatkan mimpi indah. Tidak mungkin tidur di tempat tidur yang sangat mewah ini. Bantalnya terasa gatal. Dan selimut emasnya juga berisik sekali. Orang tuaku bisa membantu? Ibu! Ada apa, Stella? Aku tidak bisa tidur. Tempat tidurku sangat tidak nyaman. Kasihan. Emas itu membuat aku gatal. Bagaimana kalau taruh uang di bawahnya? Kau suka? Tidak. Itu tidak membantu. Ayah tahu harus apa. Stella akan dapat yang terbaik dari semuanya. Nah, ini lebih baik. Tidak ada emas. Hanya bahan biasa saja. Apapun untuk Stella. Semua anak di sekolah kaya benar-benar arogan. Teman-teman sekelasnya punya ponsel paling keren. Hei, anak baru. Tapi ponsel Stella sudah usang. Wups, ini memalukan. Kurasa ponsel itu tidak bisa diselamatkan. Oh, ya ampun. Kita semua dalam bahaya. Bagaimana jika ini menghancurkan planet kita? Lari! Kalian mau kemana, teman-teman? Tapi di sekolah kaya, semua barang miskin dan usang dilarang masuk. Ini keterlaluan. Anak ini membahayakan semua orang. Kemiskinan harus segera diberantas sekarang. Gugus tugas sudah bekerja dengan sempurna. Bu Mabel, kami mohon maaf. Jangan sekarang, Michael. Ini akan jadi hari yang sangat menyenangkan. Ini hari ulang tahun Stella. Dan dia siap untuk menerima hadiah. Aku mau tahu di mana ayah dan ibu. Tapi sepertinya mereka sibuk lagi. Meskipun mereka meninggalkan hadiah mewah. Selamat ulang tahun, Nona Stella. Nikmati harimu. Orang tuanya tidak akan bisa diubah. Mereka selalu saja bekerja. Coba lihat isi kotaknya. Wow, ini tablet yang baru. Dan orang tuanya ada di sana. Halo, selamat ulang tahun, Stella. Kami sangat mencintaimu. Bisakah datang ke pesta ulang tahunku? Kami akan senang. Tapi kami dalam perjalanan bisnis. Semuanya jelas. Orang tuanya menganggap pekerjaan lebih penting daripada Stella. Lalu kenapa mereka membawa Stella dari panti asuhan? Dia harus berpesta sendirian malam ini. Sayang, kami datang. Selamat ulang tahun, ya. Bagaimanapun ibu dan ayah tetap pulang. Stella lebih penting bagi mereka daripada apapun di dunia ini. Ini adalah ulang tahun terbaik yang pernah ada. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.